Bacaan Kitab Suci Injil Renungan dan Doa Minggu, tanggal 7 April tahun 2024 8 hari kemudian, Yesus datang Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 20 ayat 19-31 Sesudah Yesus wafat di salib Pada malam pertama sesudah sabat Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Tetapi Thomas Seorang dari kedua belas murid itu Yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucupkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucupkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganku dan cucupkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus Di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat Supaya kamu percaya Bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah Dan supaya kamu oleh imanmu Memperoleh hidup dalam namanya Demikianlah sabda Tuhan Shalom Delapan hari kemudian Yesus datang Injil hari ini Yohanes bab 20 ayat 19-31 Catatan dalam kitab suci Pertama-tama bukan dimaksudkan sebagai catatan historis runtut kronologis waktu Maka dalam kisah kebangkitan Yesus Keempat Injil kadang memberi kesaksian kisah yang tidak sama Ada perbedaan entah jumlah orang Atau nama orang Atau berkaitan dengan yang lain-lainnya Dari semua perbedaan yang ada Satu hal kesamaan yang diangkat oleh para penginjil Yakni bahwa mereka mengisahkan Yesus yang sengsara Wafat dan dimakamkan Sekarang ini sudah bangkit Para murid menjadi kunci perjumpaan dengan Yesus yang bangkit Injil Yohanes hari ini juga mengingatkan kita Bahwa tidak semua yang terjadi di sekitar hidup Yesus tercatat atau terdokumentasi Yohanes mengajak kita untuk menyadari Bahwa apa yang tertulis itu Supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang sudah bangkit dari antara orang mati Pengalaman perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit dalam kisah ini Berlanjut Masih dalam keadaan yang takut dengan orang-orang Yahudi Mereka berkumpul dalam sebuah rumah dengan kondisi pintu terkunci rapat Yesus yang sudah bangkit mengatasi ruang dan waktu Ia bisa hadir dimanapun para murid berada Kata-kata yang pertama kali diucapkan Yesus ketika menjumpai mereka adalah Damai Yesus memberikan damai kepada para murid Para murid yang sedang kalut Hanya bisa kembali mengenang apa yang terjadi Apabila hidup mereka kembali damai, tenang, dan merenungkan apa yang terjadi Perjumpaan yang pertama para murid Tidak memerlukan tanda-tanda untuk percaya kepada Yesus yang bangkit Namun pada perjumpaan yang kedua, delapan hari berikutnya Yesus perlu memberi bukti bekas-bekas luka penyaliban Dan para murid, khususnya Thomas, menjadi percaya akan Yesus yang bangkit Bagi kita, memberikan damai kepada orang yang kita jumpai Dimanapun kita berada, menjadi ciri khas Kristiani Kita sebagai murid Yesus Lebih berguna memberi damai daripada memberi celaan Lebih membawa berkat ungkapan damai daripada ungkapan yang lain Yang mungkin tidak membangun kehidupan Saat ini, kita tidak memerlukan bukti bekas luka penyaliban Yesus Kita sudah yakin dan percaya dengan pengalaman iman para murid Maka yang perlu kita perjuangkan adalah Bagaimana kita mampu untuk memberikan salam seperti salam Yesus kepada para murid Ketika ia menjumpai mereka Kita yakin bahwa setiap orang pasti lebih memilih hidup yang damai Daripada hidup yang penuh peperangan Marilah berdoa Ya Tuhan, kami yakin dan percaya cintamu tidak berhenti pada kematian Namun kami yakin dan percaya Bahwa cintamu senantiasa tercurah dalam hidup kami Semoga kami mampu untuk membagikan kasih yang sama kepada setiap orang yang kami jumpai Mampukan kami untuk membawa damai dalam hidup kami Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih Terima kasih telah menonton!